Intro Sejumlah pemain timnas Indonesia Ebro terpantau sudah berangkat ke Bahrain Seperti Tom Haye, Ivar Jenner, Antusias, hingga Marcelino Ferdinand Skod Garuda akan melanjutkan perjuangannya dalam lanjutan grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Sona Asia Timnas Indonesia lebih dulu akan diuji oleh Bahrain di Bahrain Nasional Stadium pada 10 Oktober 2024 malam waktu Indonesia Barat Usai meladani tim peringkat 76 dunia itu J.I.J.S. dan kolega langsung ditantang Cina di Kingdow Yacht Football Stadium pada 15 Oktober 2024 malam waktu Indonesia Barat Timnas Indonesia punya bekal positif setelah mengimbangi dua tim elit Asia yakni Arab Saudi 1-1 dan Australia 0-0 dalam dua laga awal grup C Hasil itu membuat pasukan Sinteyong untuk sementara menduduki peringkat keempat pada kelas main grup C dengan koleksi dua angka Sementara itu Bahrain berada di posisi ketiga setelah mengalahkan Australia dengan skor 1-0 Kemudian takluk dari Jepang dengan skor telak 0-5 Dari 27 pemain timnas Indonesia yang dipanggil Sinteyong, sejumlah pemain lokal terbang dari Jakarta menuju Bahrain pada Sabtu 5 Oktober 2024 malam waktu Indonesia Barat Pemain abroad satu per satu sudah mulai berangkat menuju Bahrain seperti Tom Haye, Ivar Jenner hingga Marcelino Ferdinand Melihat dari unggahan akun fanbase Timnas Indonesia, Tom Haye dan Ivar Jenner berangkat bersama dari Belanda Dalam unggahan story Instagram, Tom Haye terlihat memposting keberangkatannya di dalam pesawat Mereka terlihat membawa cover saat berfoto bersama dengan salah seorang warga Indonesia di bandara Sementara itu, Sandy Walsh melakukan foto selfie saat berada di salah satu bandara di Brussel, Belgia sebelum terbang ke Bahrain Beberapa saat sebelumnya, Sandy Walsh bermain di menit ke-65 saat Kevin Machelen menjamu O11 dalam lanjutan Liga Belgia 2024-2025 Bermain di Atter de Cazernes Sabtu 5 Oktober 2024 malam waktu Indonesia Barat Sandy Walsh membantu Kevin Machelen menang telak 5-0 atas O11 Di tempat yang berbeda, Marcelino Ferdinand kedapatan bertemu dengan bintang Liverpool-Louis Dias di bandara sebelum terbang ke Bahrain Setelah mereka, sejumlah pemain abroad Timnas Indonesia lainnya seperti Sainepatinama hingga Mesh Hilgers akan menyusul terbang ke Bahrain Keper Timnas Indonesia Martin Paez belum bisa berangkat ke Bahrain Sebab dirinya masih punya jadwal bersama FC Dallas yang bakal bentrok Portland Minggu 7 Oktober 2024 Timnas Indonesia dijadwalkan bentrok Bahrain pada lanjutan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Duel digelar di Bahrain International Stadium Kamis 10 Oktober 2024 Itulah beberapa informasi yang dapat kami sampaikan hari ini Untuk update berita selanjutnya, ikuti terus channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya